Halo semua, hari ini gue mau bahas gadget yang belum pernah gue bahas sebelumnya Gadget yang ngebantu gue dengan kepikunan gue Ya maklumlah, umur Ini adalah perbandingan Apple AirTags dengan Samsung SmartTags Sebelum mulai, gue mau kasih tau dulu Kalau setiap gue beli barang, gue selalu pake aplikasi Shopback Shopback adalah aplikasi cashback untuk setiap transaksi belanja online di e-commerce Seperti Lazada, Tokopedia, Blibli, sampai e-commerce travel Kayak Agoda, Ticket.com, dan lain-lain Kalian bisa liat kan, saldo gue udah segini Karena gue selalu pake Shopback sebelum belanja online Jadi pertama, buat yang belum punya aplikasi Kalian bisa download di link description box di bawah gue ini, silahkan Berikutnya, nanti kalian tinggal pilih e-commerce mana yang kalian mau Kalau gue belanja gadget gue di Lazada, dan juga bisa Tokopedia, dan segalaupun yang lainnya Jadi gue klik aja e-commerce tersebut Nanti akan muncul nih keterangan cashbacknya Lo bisa cek berapa cashback yang akan lo dapetin Kalau udah, tinggal klik continue to add Nah, udah deh, tinggal masuk di e-commerce tersebut Nanti cari aja barangnya Nih, gue ketik nih Udah, belanja seperti biasa, gampang banget Nanti saldo lo akan masuk ke akun lo saat transaksi lo Udah terverifikasi saldo cashbacknya akan masuk ke akun lo itu Cashbacknya bisa dicairin jadi pulsa, atau ditransfer ke bank Dengan pot saldo minimum Rp25.000 untuk pulsa, dan Rp50.000 untuk rekening bank Nah, Shopback lagi ada promo nih sekarang ya Promo gajian Shopback Dimulai dari tanggal Rp25.000 setiap bulannya Ada banyak diskon, branded sale, flash sale, voucher belanja, dan deals menarik lainnya Yuk, download aplikasi Shopback untuk linknya ada di deskripsi Oke, kita balik lagi ke topik Apa kegunaan dua device ini? Device ini adalah obat lupa Ya, bukan dimakan ya, obat lupa Ya, setidaknya buat gue lah Dua gadget ini berguna bila kita tempelkan ke barang Atau mungkin bisa jadi makhluk hidup Yang sering kita lupa tinggalkan di mana Yes, mulai dari kunci rumah, kunci mobil, tas, apapun nih yang kita mau track keberadaannya selalu Termasuk kucing, anjing, atau bidatang peliharaan kita, apapun Pilihan Anda ya, mau taruh di pasangan atau anak Sekarang, mari coba kita bandingkan dari beberapa asli Yang pertama, price atau harganya Dua device ini dikeluarkan dalam kurun waktu berdekatan Dan dengan harga yang hampir-hampir mirip Kurang lebih $29 sana lah, untuk saat peluncurannya kemarin Apple menjualnya dalam paket 4 Jadi AirTax ini bisa dibeli 4, seharga $99 Dan Samsung sudah mengeluarkan versi berikutnya Yaitu Smart Tech Plus, dengan harga ya bisa dilihat sendiri lah Tapi ini adalah Smart Tech yang pertama Terlihat sama harganya, tapi sayangnya Apple being Apple Setidaknya lo harus membeli satu hal lagi nih Jadi gantungannya seharga yang hampir seharga device-nya Ini adalah leather tech-nya yang berwarna merah Kalau Samsung, tidak perlu lagi Karena ada bolongannya yang bikin lo bisa langsung gantungin kegantungan kunci manapun Dalam hal ini, Samsung wins Dua, Design and Dimension Di sini, desain memanglah sangat subjektif dan relatif Apple secara ukuran lebih kecil Menyenangkan untuk dilihat dan warna putih Dan ada satu sisi yang shiny Satu sisi yang bisa di-customisasi dengan adanya emoji Kalau lo pesen langsung dari Apple Store Sedangkan Samsung Smart Tech Selain lebih besar, desain ada dalam dua pilihan Hitam dan putih Dibalut dengan finish yang lebih matte atau dark What do you think? Secara pribadi, gue lebih suka desain Apple AirTax So, this case, Apple wins Satu sama Performance itu juga penting Sekarang performanya gimana nih? Perlu diketahui kedua device ini Untuk sementara brand eksklusif Artinya, Apple ya konek dengan aplikasi Find My di iOS Dan Samsung terkoneksi dengan aplikasi SmartThings di Galaxy Phones yang Samsung Kedepannya, who knows Kedua aplikasi ini, prinsipnya ya sama-sama dengan sedikit berbeda lah SmartThings sebenarnya adalah aplikasi untuk menghubungkan semua IoT ke smartphone Samsung Dan banyak devices yang terhubung dengan SmartThings lainnya Sehingga kita bisa kontrol lewat aplikasi SmartThings tersebut Tapi Find My Find My dikhususkan hanya untuk mencari iOS atau Apple devices kita Termasuk ini salah satunya Tapi nggak ada fungsi lain gitu Apple menyediakan aplikasi Apple Home Sedangkan yang seolah-olah itu SmartThings itu satu aplikasi Ini butuh dua, Apple Home dan Find My Untuk ngetes, ayo kita sembunyiin dua device ini di tempat yang sama Kita cari dari jauh Apa kira-kira yang akan terjadi? Yuk, kita bawa jalan Oke, gue sekarang lagi di kopi shop deket rumah gue untuk cobain ini Dua-duanya ini AirTex dan Samsung SmartThings ini akan gue kumpetin di pot di sekitar sini Hup, they're there And then kita mau cari menggunakan Find My di Apple gue Dan di Samsung gue menggunakan SmartThings Kita agak keluar dikit untuk kita mulai seolah-olah perjalanan kita dari luar rumah Mencari device-nya Lalu ini adalah SmartThings dan ini ada Find My gue Gue ke Items dan ini gue langsung ke SmartThings yang udah gue set tadi Dan ini terlihat device-nya ada di sini ARIOS Keys Dan ini kita ngeliat dalam view map kita Oke, kita cari device-nya Yes, ini langsung kita cari Dia akan play sound kalau ada di dalam jangkauan ya Dan ini juga Search nearby kita lihat Nah, dia sebenarnya berbunyi tapi kita nggak bisa dengar Oke, kita deketin ke lihat dari Samsung SmartThings Apakah mendekat itu lebih Oh, mulai hujan Apakah mendekat semakin menguat sinyalnya Ya, betul Kita sambil bisa keluarin suaranya lagi Sinyal makin menguat di Samsung Dan kita dari sini udah bisa dengar suaranya di mana Oke, kita matikan Yang belum maksimal adalah sebenarnya kalau di Apple AirTex ini Dia bisa ada namanya precision finding Yang sayangnya menggunakan teknologi ultra wide band Yang belum tersedia di Indonesia Nah, itu ada keterangan di situsnya Apple Beberapa negara yang sudah siap Dan iPhone yang sudah siap Nggak semuanya bisa ada precision finding Lo bisa lihat videonya di Apple website atau Apple sendiri Gimana mereka menunjukkan precision finding itu Sedangkan gue belum bisa tes di Indonesia Sedangkan yang SmartThing Plus Nanti juga akan bisa seperti itu Tapi sayangnya, again Ultra wide band belum ada di Indonesia So, that's a challenge Tapi untuk ini sepertinya tadi yang menemukan sinyal duluan Sedangkan ada menunjukkan sinyal yang kuat apa enggak Adalah Samsung SmartThings That's a plus point Dalam hal ini Samsung yang menang Oke, oke seru ya Itu adalah bukti dari performance-nya Jadi keadaan sementara adalah Samsung leading dengan 2-1 skornya Nah, sekarang Sebelum menarik kesimpulan Ada satu poin lagi kenapa Samsung ini bisa menang Kalau kita berbandingkan berdasarkan fiturnya Ada fitur tambahan SmartThings ini memiliki satu tambahan fungsi Yaitu sebagai remote control Ada tombol di tengah sini yang kita bisa set Dengan device apapun yang terkoneksi di SmartThings Misal, kalau di gue adalah TV The Frame The Frame yang sama-sama Samsung Bisa dinyalakan dan dimatikan dengan menggunakan tombol ini Dengan kita set dulu sebelumnya Nah, emang bukan sesuatu yang Wah, tapi tetap aja ini remote control Seandainya kita kehilangan remote Atau kita mau ngisengin Kita bisa pakai ini So, Samsung Leads 3-1 Oke, ya secara skor sih Oke, jadi gini Secara skor Memang Samsung menang banyak di 3-1 ini Dan memang satu-satunya Apple menang Menurut gue adalah secara desainnya Tapi balik lagi itu subjektif, relatif Tergantung kalian sendiri bagaimana menentukannya Yang menentukan sebenarnya bukan hanya skor 3-1 tadi Tapi adalah bagaimana kalian menggunakannya Atau kalian itu udah punya smartphone apa? Device apa? Apakah Apple? Kalau Apple udah pasti belinya adalah AirTags Kalau kalian punya Samsung udah pasti belinya adalah SmartTags Nah, lalu yang memutuskan sebenarnya cuma itu Karena nggak akan bisa pisah dari ekosistem yang udah ada Akan lebih nyaman Akan lebih masuk akal Kalian mau menggunakan yang sudah ada So, ke depannya gimana? Atau kalian ada produk-produk lain? Klip, baseus, segala macem Yang memang menciptakannya untuk cross-platform Atau solusi lain adalah Ya kalian makan Gingko Balboa aja Biar nggak cepet-cepet lupa ya Alright, sampai ketemu di episode berikutnya Bye now Be nice Sub indo by broth3rmax